Hai berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala AFC Cup 2023 hari ini beserta kelas main topscore dan top asis serta jadwal selanjutnya Piala AFC Cup 2023 Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil Piala AFC Cup 2023 hari ini Senin tanggal 2 Oktober 2023 pertandingan antara Basundara Kings versus Odisha FC berakhir dengan skor 32 untuk kemenangan Basundara Kings untuk kalian yang ingin melakukan transaksi jangan lupa pakai BRIMO karena sepak bola olahraganya BRIMO Mobile Bengkingnya BRIMO berikan semangatmu berikut daftar topscore sementara Piala AFC Cup 2023-2024 di pingkat pertama ada Ilja Spasojevic dari Bali United dengan torehan 2 gol dan di pingkat kedua ada Petra Trost Dimitros dari mohon bagan FC dengan torehan 2 gol berikut daftar top asis sementara Piala AFC Cup 2023-2024 di pingkat pertama ada Eber Besa dari Bali United dengan torehan 2 asis dan di pingkat kedua ada Man Firsing dari mohon bagan FC dengan torehan 2 asis berikut daftar kelas sementara Piala AFC Cup 2023-2024 untuk grup A di pingkat pertama ada Al-Ahed dengan torehan 3 poin di pingkat kedua ada Jabah Al-Mukabir dengan torehan 3 poin di pingkat ketiga ada Al-Nahda dengan torehan 0 poin dan di pingkat keempat ada Fodua FC dengan torehan 0 poin selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada Al-Wehdad dengan torehan 3 poin di pingkat kedua ada Al-Kahroba dengan torehan 1 poin di pingkat ketiga ada Al-Quaid dengan torehan 1 poin dan di pingkat keempat ada Al-Ithihad dengan torehan 0 poin lalu untuk grup C di pingkat pertama ada Al-Rifa dengan torehan 3 poin di pingkat kedua ada Al-Arobi dengan torehan 3 poin di pingkat ketiga ada Al-Zawro dengan torehan 0 poin Dan di pinggat keempat ada Nesmih Eci dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup D di pinggat pertama ada Mohun Bagan Epsi dengan torehan 3 poin Dipinggat kedua ada Mazia Epsi dengan torehan 3 poin Dipinggat ketiga ada Basundara Kings dengan torehan 3 poin Dan di pinggat keempat ada Odisha Epsi dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup E di pinggat pertama ada Kahn Epsi dengan torehan 3 poin Dipinggat kedua ada Mer Epsi dengan torehan 1 poin Dipinggat ketiga ada Rapshan Epsi dengan torehan 1 poin Dan di pinggat keempat ada Altin Asher dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup F di pinggat pertama ada Penompeh Epsi dengan torehan 3 poin Dipinggat kedua ada Macartur Epsi dengan torehan 3 poin Di pinggan ketiga ada Sun United dengan torehan 0 poin Dan di pinggan keempat ada Cebu FC dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup G di pinggan pertama ada Bali United dengan torehan 3 poin Di pinggan kedua ada Teranggano FC dengan torehan 3 poin Di pinggan ketiga ada Central Coast Mariners dengan torehan 0 poin Dan di pinggan keempat ada Stalion FC dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup H di pinggan pertama ada Haipong FC dengan torehan 3 poin Di pinggan kedua ada Sabah FC dengan torehan 3 poin Di pinggan ketiga ada Honggang FC dengan torehan 0 poin Dan di pinggan keempat ada PSM Makassar dengan torehan 0 poin Dan yang terakhir untuk grup I di pinggan pertama ada FC Ulan Batar dengan torehan 3 poin Di pinggan kedua ada Taichung FC dengan torehan 3 poin Di pinggan ketiga ada Chaupak CFC dengan torehan 0 poin Dan di pinggan keempat ada Taiwan Steel FC dengan torehan 0 poin Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala AFC Cup 2023-2024 Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Akan ada pertandingan antara Mohun Bagan FC vs Mazia FC Pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Al-Arobi vs Najme Eci Pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat Dan akan dilajukan dengan pertandingan antara Votua FC vs Al-Ahid Pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Akan ada pertandingan antara Al-Nahda vs Jabal Al-Mukaber Pada jam 00.00 dini hari waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Al-Rifa FC vs Al-Zawro FC Pada jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat Dan akan dilajukan dengan pertandingan antara Al-Quaid vs Al-Wahdad Pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Akan ada pertandingan antara Al-Ithihad vs Al-Kahroba Pada jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Central Coast Mariners vs Talion FC Pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Dan akan dilajukan dengan pertandingan antara Bali United vs Terengganu FC Yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayandipta Ganyar Bali Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di HTI dan HTI Plus Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Akan ada pertandingan antara FC Ulan Batar vs Taichung FC Pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Macartul FC vs Cebu FC Pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Taiwan Steel FC vs Chaupacchei FC Pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Hougang FC vs Haipong FC Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Mer FC vs Kant FC Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Penompeh FC vs Shan United Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara PSM Makassar vs Sabah FC Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di ANews TV Dan akan ada pertandingan antara Altin Acer vs Rafshan FC Pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat Pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat